Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Kali ini saya akan mengambil Benur yang ada di Pantai Mekar Sekarang Eh, Karawang ya Jadi saya berada di Sekarang Karena saya Sebenarnya sudah janjian dari minggu lalu Karena Saya lagi ada urusan keluarga Jadi saya tidak bisa Mengambil di hari minggunya Dan hari ini saya baru pulang kerja ya Nanti akan mengambil Di daerah Pantai Mekar Ini kolam yang sebelumnya saya treatment Itu minggu yang lalu Dan insya Allah Kondisinya sudah siap Saya cek temperaturnya ada di angka 7 Terus PH nya ada di angka 8 Dan temperaturnya Tadi 29 Karena kondisi masih dingin Itu saya mau siap-siap dulu ya Saya mau siap-siap dulu Karena masih pakai serakam kerja Kayak ganti baju Ganti baju Kemudian Kita langsung cowok Bye Oke guys Kali ini saya tidak sendiri Kali ini saya ditemani oleh Rekan kerja saya Dari perusahaan Mas Najib Ya Alhamdulillah beliau Mau mengantarkan saya Untuk mengambil Bener yang ada di Pantai Mekar Mekar ya Mekar Kabupaten Kerawang ya Masihnya masih Bekasi Karena itu dekat Maragimbong Kalau kemarin saya Ngambil di Tanjung Pakis Itu masuknya Kerawang ya Itu Tanjung Pakis Itu yang Periode pertama Dan kali ini saya Untuk mencoba lagi Untuk periode kedua Saya ambil dari Pantai Mekar Kabupaten Bekasi Karena kemarin Hari Minggu Sebenarnya sudah janjian Tapi karena saya ada Keperluan Mendadak Dan tidak bisa ditinggal Jadi saya cancel Ketemuan di hari Minggu Dan sekarang Pulang kerja Saya langsung Menuju ke lokasi Barang Mas Najib Dan untuk Bagi teman-teman Atau Peternak Atau budidaya Para budidaya Yang berada di Kabupaten Bekasi Bisa cari Benih di Muara Gembung Juga ada Tanjung Pakis Tapi rata-rata Pada mengambil Di Daerah Carita Banten Karena itu Sudah pusatnya Breeding Untuk Budidaya Budang Paname Karena Carita terlalu jauh Jadi saya cari Paling dekat Di daerah Pantai Mekar Kabupaten Bekasi Karena banyak yang Tanya Bapak pada Ngambil Benihnya Dimana Nah Karena saya Rumahnya jauh dari Laut Di daerah Sekarang Perkotaan Jadi Saya Ngambil Di daerah Pesisir Kabupaten Bekasi Dicangkau waktu Sekitar 2 jam ya 2 jam Lu udah Masuki waktu Isat Jadi banyak Ada juga Yang bertanya Kenapa Mesti dikasih Garam Rosong Atau Garam kasar Karena Kolam saya Murni Menggunakan Apa namanya Menggunakan Air PDAM Tanpa Ada Campuran lain Jadi saya Tambahkan Garam Rosong Untuk meningkatkan Salinitas Atau kadar garam Dari Air tersebut Dan Karena sistemnya Bioflok Jadi saya pakai Fermentasi Dan Mumpung ada kesempatan Saya ingin Menyampaikan juga Bahwa Periode pertama Saya gagal Bisa dikatakan Gagal Karena Tiba-tiba Kondisi udang Seperti Stress Dan Entah kenapa Mati secara tiba-tiba Jadi saya jarang upload Karena Kondisi udang Sudah tidak ada Di tempat Ya Saya Coba lagi Treatment Air yang kedua Dengan SOP yang sama Semoga Untuk periode Dua ini Bisa berjalan Dengan lancar Dan Sesuai harapan Teman-teman Yang ingin Budidaya Udang panamnya Dengan Air tawar Apabila ini berhasil Ini kabar baik Untuk kita semua Karena Sepengetahuan saya Untuk udang ini Dia Apa Berdasarkan ilmu Perikanan yang saya pelajar Di waktu sekolah Itu Udang Udang itu Habitatnya di dasar Apabila Udang itu Ada di Permukaan Atas itu Berarti Tidak cocok Atau Terdapat amoniak Pada Dasar kolam Dan Untuk Menuju Di daerah Mekar Pantai Mekar Kita harus melewati Ya Dari Sukatani Terus Muala Gimbong Ya Melalui Perkampungan-perkampungan Di Kabupaten Pekasi Jadi mohon maaf Sebenarnya pengen Nge-vlog di Siang hari Tapi karena Waktunya Tidak memungkinkan Jadi saya Buru-buru ngambil Di malam hari Ini untung Mas Tajib Mau nganterin Kalau nggak ada Udah Bingung Mau Ngambil pakai apa Karena Saya ngambil di Peternak juga Atau budidaya juga Jadi dia Nggak bisa Delivery Atau Antara Ada juga Beberapa Breeding Besar Yang ada di Carita Jawa Timur Dan lain-lain Pada Mengirim Tapi karena Ya Biasalah Kuantitinya Sedikit Jadi mereka Nggak mau Mengirim Apabila Kuantitinya Sedikit Karena Rata-rata Pembelian Yang akan Dikirim Di Angka 10.000 Ekor Kalau Hanya 3.000 Ekor Atau 4.000 Ekor Kita harus Mengambil Sendiri Bisa Juga Patungan Sama Bubu Didaya Yang Lain Yang Kapasitasnya Kapasitas Kolamnya Itu Kecil Periode Pertama Saya Isi 3.000 Ekor Ya Dikatakan Gagal Dan Periode Kedua Ini Saya Ambil 4.000 Ekor Kita Tunggu Hasilnya Untuk Penampangan Kolamnya Tadi Sudah Dilihat Sewaktu Saya Pulang Kerja Dan Semoga Ya Bisa Berjalan Lancar Karena Menurut Pengalaman Saya Pernah Berusaha Membuka Budidaya Udang Paname Di Kolam Intensif Atau Kolam Besar Tambak Tapi Setelah Saya Diskusikan Biaya Yang Dikenakan Itu 200 Jutaan Jadi Ya Untuk Meminimalisir Model Model Yang Besar Kita Coba Dengan Metode Bioflop Selain Lahan Yang Sempit Kita Bisa Apa Namanya Berbudidaya Di Lahan Seadanya Tanpa Harus Modalnya Besar Nanti Kalau Teman Teman Bersedia Saya Cantumkan Deskripsi Group Bioflop Udang Paname Ya Bisa Tanya Tanya Bisa Sharing Terlebih dahulu Sebelum Membuka Usaha Budidaya Udang Paname Karena Saya Kerja Di Perusahaan Jadi Mungkin Kurang Fokus Ya Karena Siangnya Kerja Malamnya Di Rumah Dan Mungkin Saya Fokus Saling Sabtu Dan Minggu Saja Ini Sampai Bensin Biasanya Oke Kita Isi Bensin Dulu Ya Aduh Jalanya Gelap Sebi Ya Sebaiknya Kalau Cari Cari Waktu Siang Atau Pagi Perusahaan rumput-rumput di sini aja deh itu ada air udah sampai 24 jam udah sampai di 2 jam perjalanan ya turun aja muter aja dulu jauh banget jalannya gelap yang itu musang musang panden disini sebutnya masang meneng tapi di pack di canggap gak bisa ya mas bisa bisa ini punya sampaian ini lobster nih mas kok sepi banget sih iya iya kalau mana-mana itu mulai juga sih terlalu ini terlalu pakai kecil ya harapnya kecil Kalau yang belakang itu Lewatnya Lewat keluarga Konsumsi Tapi udah ada yang dijual Mana? Itu baru nyoba Kok tanggal mas Airnya Ini lagi saya kosongin Ini juga gak banyak sih Ini juga sama itu Barang yang kemarin baru saya lepas Gini doang ya? Iya Tapi jadi ya? Gini doang Gampang Siapa yang bilang ripet Ini apa? Udang-udang Mana udangnya Belum kelihatan mas Baru kemarin lepas itu barangnya Masih kecil? Iya Gini doang udah panen Berapa kita ya mas ya? Tapi kalau ini Ada yang ini Ngelempar sampah Ada gak pernah Gak sih Airnya air semur ya? Air semur Itu apa sih? Silang apa? Ini Dumpung air Bisa itu Yang mana Jangkal banget ya? Mas kolamnya berapa Ininya salinitasnya? 7 7 Iya Kan kemarin Tampain itu Sekarang 7 Ya? Tampain Garam krosok Enggak pikirku loh Kok bening Apa? Enggak gitu ya Bening nih? Iya Kemudian Bener yang diklasik Baru masih udah kelihatan Mati nih Ini juga gak pake treatment air Treatment iron ya Langsung nih Terbar air Ditaruhin ini Jangan udah Iya Lombat juga sih Ada Ini pake Empat doang Terusnya Sama pake Omega protein Enggak pake Treatment air Apapun Modalnya tuh Cukup Modalnya Cukkan Biasa ribet ribet Yuk Beluk banget Oh ini ya Kemarin kebanjiran Naik sini ya? Cuk kosong Maju Nggak langsung aja Nggak malem Ini ada Ada yang banyak Ada yang sedikit Kan udah dibakin juga Masalahnya tuh Tapi Ini bagus ini Bipitnya walaupun halus Saya jamin deh Ini mah Walaupun halus Iya jadi Ini mah Jadi Tergantung Kualitas air Nih Cukup banget Sip Bisa Jempol kaki Itu digoreng enak Ya enak Ya malem udah jam 9 Masih ke Cikarang lagi 2 jam lagi Muara gembong Pucuk Tapi Tambahnya Jokowi sih Dimana Mas Ini tadi kan ada Jembatan tuh Iya jembatan itu Jembatan yang ini Apa? Flower ya Iya beton Iya itu Kalau Naik itu Bekiri Lurus Tambak emang Jokowi 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 tebar Udang Paname Iya Di belakang aja Ini bagasih Iya Terang Mudah gak Mudah Mudah-mudahan Berhasil Cukup Cukup Anggilan good 200 ribu 200 ribu 200 ribu ya Mas Iya Iya Yaud Yaud Ngapain Kayak ini Kayak ini Kayak ini Kayak ini Kayak ini Oke Mas Hati-hati ya Mas Ini sepul banget ya Ini mah udah jalan ekstrim Takut ya Tapi jalannya Bener-bener gak ada motornya Apalagi sekarang terpulang ini Tambah makin sepi aja Bismillah Cik Enggak sih Gak ada apa-apa Wajar sih Jam 7 juga udah sepi Iya Ya udah Makasih ya Gat ya Iya Wajib Komentarmu Jib Jalannya sepi Perjuangan banget ya Parah Ini demi sebuah riset Kita rela Berjuang Besok masih ke W Semoga Semoga Selamat sampai tujuan Dan hasil memuaskan Bayangkan coba Kelab kampung Bersnikah 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 Sudah nikah Rumah mertuanya Terlihatnya masih bucah Coba testimoni Ambil Penurut dari pihak lain Atau Pengepul lain Seperti apa Jadi walaupun Walaupun kolamnya sederhana Tapi pernah panen Berapa gintal itu Isi penur 10 ribu Jadi ya Saya coba Dapat ilmu dari dia Banyak ilmu yang bisa Disharing Nanti WA nya bisa Saya Share Di Kolom deskripsi No Iconnya Muara gembong Itu udang Udang sama ke arah Jumlah Seperti Iya Kita lanjut dulu Perjalanan kita Menuju Sekarang Sekarang Jumlah Bila malam Orang Serius Lebih terasa Daripada di depan Apa-apa Dimana tengah Sudah yang rame Mampirnya Itu depannya bensin Terima kasih ya kan sih kok Hai Jadi Jadi Nah Terima kasih Selamat pagi Atau ada kami sama raih Oke Maaah Kau 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 Di Mualagemung ini ada Tambaknya jogowie Berapa hektare itu ya Sudah panen tontonan Digelak oleh Dinas Perikanan Sial Darsini masih rame tadi yang Sepitu di Para Pakis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perjuangan ini membuktikan bahwa saya riset tidak main-main Karena saya bermaksud untuk membuka Berdaya lebih banyak lagi Sekitar 10 kolam Oh ini Kok daripada dibikin flyover mending bikin jalan biasa aja ya? Betul Biar keren kan? Biar keren Oh sampingnya sungai Jadi kalau ada air Kamu dikasih Mas Andi tadi dia membuktikan bahwa budidaya utang panama yang gak ripet Dia hanya treatment Air sumur pur kemudian kasih empor udah Airnya pun sangat dangkal Tapi ya hasilnya maksimal Itulah keuntungan budidaya utang paname Jadi gak Gak usah ribet Banyak macam treatment Ternyata dia juga berhasil Dia bertansarkan riset ilmiahnya sendiri Nanti pasang tuh dangkal atau enggak? Kalau saya di kisaran Apa masih ngikutin yang kemarin atau? Iya saya masih SOP yang pertama Atau di mix gitu? Enggak Masih ngikutin SOP pertama Salinitas 7 Terus PH nya 85 Kalau dia tadi salinitas Yang itu 4 4 ya Memang kalau di perkotaan Susahnya cari Enggak mungkin gini Cari benihnya Doktornya tuh di air Iya Kalau di perumahan itu airnya kuning Harus cuana gitu ya Lebih ekstra lah Iya Kalau di kampung masih fresh lah Asli air sumur bor Bukan PDAM Harus gitu? Harus Terlalu gak 20 lah gitu Banyak konten kontenku yang 20 Wow Mantap jiwa Sepi banget coy Wow udah kecil Wesh Ini cek apa Sepi Cuma Tenggara tuh 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 Jadi buat teman-teman Silahkan Uji coba saja Tidak usah takut gagal Kalau bahasa cepanya itu Sipai wa seikono moto Kegagalan itu Kunci kesuksesan Bersama dengan Privace Indonesia Jadi coba saja Gak usah takut Gagal Tadi itu musang apa sih? Musang Panden Wanginya Wangi Tapi Di ini loh Apa sih Cover listrik loh Bajemur tak tangkel Tapi gigit Gaya Di pelihara gitu Pihara Kan wangi juga ya Panden Kalau kentut Gaya 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 Kita lulus dong Iya Yang ikutin jalaninnya doang ah bahwa merah kamera apa kini nih seler Oh motovlog kecil gitu Iya apa namanya cipnya lo pasasnya cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip-cip setelah tadi kita melewati badai hutan dan lembah kita mendapatkan 4000 Benur udang faname dari pantai Mekar ini tidak mendapat tidak mudah mendapatkan ini ya karena saya berada di perkotaan jadi sulit kalau misalkan mau didelivery pun harus 10.000 ekor baru bisa didelivery ke lokasi kita jadi ya semoga yang ini lebih baik dari sebelumnya pertama seperti biasa kita ambil sampel dari kolam ini sambal air oke lalu coba ya Pertama-tama kita lakukan pengecekan PH nya ya Oke 8,0 sampai 8,5 terus kita cek temperaturnya 27,7 terus kita cek salin atasnya lalu kami ke sana Oke Oke Di angka 7 Nah Sip Setelah air sudah siap Kita perlahan buka Benurnya Tadi saya dari rumah Jam 7 Terus ke rumah Najib Dan sampai saat Mekar itu jam Sembilan malam Terus dari sana jam 9 Eh dari sana jam Setengah 10 Sampai sini jam 11 Ya sejam setengah lah Naik mobil Tapi jalan Sangat gelap dan sepi Jadi mesti berhati-hati saat berkendera Oke Nanti coba kita masukkan ya Oke setelah kita tadi cek salinitas Sekarang kita coba masukkan Penul Ini Kalau yang pertama kemarin Saya beli Satu ekor 47 Perak Kupiah Kalau yang ini Empat 50 Perak Tadi itu ya Kontaknya saya namain dulu Karena Sering memberi ilmu Apa saja yang dia Tahu Tentang budidaya udang Tidak kelihatan ya Tidak kelihatan gak sih Airnya icu Tidak kelihatan Tidak kelihatan Oke Coba kita masukkan ya Ini biar Langsung dimasukin Tidak Level Ini biar Jadi Oke biarkan saja Terlebih dahulu seperti itu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menontononton Terima menonton 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 Terima menonton